Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini memang betul porsinya menristek kalau ada sekarang di pilkada itu banyak kandidat yang menggunakan ijasa palsu memang tidak langsung mematahkan persaratan orang itu untuk menjadi kandidat, karena disarat itu hanya SMA, jadi kalaupun dia menggunakan ijasa palsu, tidak otomatis itu kemudian bisa dipatalkan, karena yang dipakainya kan ijasa SMA-nya atau yang sederajatnya tapi itu kriminal nah, masuknya nanti adalah dalam konteks kriminal di pemilu, ya ini penggunaan ijasa palsunya, dan ristek itu memang harus benar-benar mengimplementasikan MOU dengan KPU, bukan hanya formal kemudian tanda tangan ada foto-foto, setelah itu harus menurut saya, harus membuat tim investigasi sendiri juga di luar KPU, karena KPU ini energinya terkuras untuk menyelenggarakan pemilu ya kan dari KPU Pusat sampai daerah nah, ristek menurut saya bisa membantu itu bunada saya pikir juga udah punya goodwill sih, hanya kemudian apakah ada energi kreatif gak untuk kemudian tim ini bekerja tapi kemudian kepala-kepala, gak usah kepala daerah tapi kemudian anggota legislatif kita yang kemudian menggunakan ijasa palsu tersebut, itu akhirnya digunakan hanya untuk pencitraankah atau sebetulnya apa tujuannya? kalau misalnya sebetulnya kita berpaling kepada undang-undang hanya sederajat kok, hanya SMA-nya sederajat banyaknya di kasus pilkada dan bukan hanya pilkada tapi juga pemilu legislatif itu dijadikan salah satu alat marketing politik misalnya dokter X gitu ya atau magisternya di bidang apa itu pang-pang di Baliho besar-besar untuk menunjukkan otoritas dia bahwa dia itu mumpuni panjang gitu ya gelarnya iya, karena di masyarakat itu juga mohon maaf ya masih ada juga kebiasaan bahwa orang yang kemudian bergelar banyak itu selalu identik dengan kehebatan padahal kita harus telisik tuh sebenarnya apakah mungkin orang ini tidak jelas misalnya historisitas berjenjangnya dalam konteks mengikuti sekolah tiba-tiba punya gelar dokter atau profesor dari mana? pendidik universitas mana yang memberikan pengukuhan profesornya itu urusannya bunada itu jadi saya ingin menimpali gini Pak Menristek dan Ketua KPU itu serius loh jadi sebenarnya sebelum ada MOU gitu juga kita sudah membentuk satu tim namanya tim Satgas untuk pemberantasan ijazah palsu lah gitu ya dan tidak hanya dengan KPU aja Pak Menteri juga sudah bicara dengan Pak Kapolri, kemudian Pak Menpan jadi di semua lini itu kita telusurin gitu nah sekarang kalau ngeliat tadi Mas Gun-Gun bilang budaya masyarakat kita kan juga appreciate sebenarnya kalau orang itu berpendidikan tinggi gitu kan jadi sebenarnya kenapa enggak kita formalkan secara pelan-pelan saya tidak bilang memaksakan bahwa oh ini harus 2015 gitu enggak tapi kan tadi ada chance dimana kita masih bisa memberikan suara gitu kan dari pemerintah gitu untuk mendapatkan konsensus itu gitu nah itu yang sedang kita perjuangkan oke baik semakin menarik pembicaraannya kita akan melanjutkan lagi di segmen berikutnya tapi pemirsa tetaplah di lunch talk abis kelas segera kembali usai aja deh selamat menikmati selamat menikmati